padat cabang ini masih belum proporsional dengan batang utama jadi banyak ranting dan anak cabang yang saya potong aman atau tidak dengan cara yang seperti ini ini aman teman-teman Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore salam sejahtera untuk kita semua semoga selalu dalam keadaan sehat dan tidak kurang satu apapun Alhamdulillah hari ini di sore ini saya mau sharing tentang salah satu koleksi bahan bonsai saya yaitu serut tanaman sejuta umat yang sudah lumayan besar ya kali ini saya akan sharing bagaimana cara penanganan awal dalam program akar bonsai serut Oke langsung saja kita menuju ke cuci-cuci kita yang pertama langkah awalnya adalah kita cuci dulu setelah kita ambil dari ban ground kita cuci dulu kita cuci bersih akar-akarnya ya aman atau tidak dengan cara yang seperti ini ini aman teman-teman dengan dicuci seperti ini nanti akan terlihat jelas akar mana yang akan kita gunakan dan bagian mana yang belum tumbuh akarnya sehingga kita bisa 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 menseleksi akar-akar yang akan kita gunakan dan akar-akar yang melintang bisa kita rapihkan untuk kita program gitu kita bersihkan benar-benar kita semprot kita hilangkan semua tanahnya itu insyaallah aman ya teman-teman eh enggak perlu khawatir untuk tanaman mati insyaallah aman penanganan yang setelah seperti ini setelah kita cuci nanti ini akan kita seleksi bagian-bagian akar yang akan kita gunakan sepertinya disini akarnya benar-benar muter ya dan bagus teman-teman kita dapatkan akar yang bagus jadi kemungkinan besar nanti seleksinya pun tidak begitu sulit nah akar-akar yang melintang apakah harus dipotong ya kalau perlu dipotong memang harus dipotong kalau bisa diarahkan ke pada posisi yang benar itu pun boleh tidak dipotong teman-teman oke teman-teman ini seperti ini sangat jelas ya teman-teman nah akar-akar yang di atas itu kita buang saja itu enggak apa-apa oke kita lanjut ke reposisi ya teman-teman nanti kita reposisi kita tempatkan pada pot yang baru kemudian akan saya beri tatakan langkah selanjutnya ya teman-teman ya ini teman-teman sudah saya siapkan medianya adalah media pasir pasir malang saya campur dengan pokopit untuk menjaga kelembabannya kemudian saya gunakan saya merekomendasikan untuk teman-teman untuk menggunakan pupuk yaitu pupuk dekastar 17-11-10 itu sangat sangat selain untuk hemat biaya juga sangat cocok untuk tanaman bonsai kita teman-teman nah disini saya kasih juga tatakan tadi untuk untuk landasan akar biar akarnya itu tidak turun ke bawah Oke teman-teman nah ini seperti ini sudah saya lakukan posisi-posisi saya taruh pada tengah pot ya teman-teman kemudian nanti akar-akar ini akan saya timpun dengan media tanam tadi yaitu pasir malang dan kokopit serta saya gunakan pupuk dekastar setelah itu nanti akan tahap selanjutnya itu akan saya pruning saya pruning habis ini kemudian saya seleksi cabangnya saya pruning habis karena daun-daun ini sudah memang sudah tua lalu akan saya lakukan seleksi cabang oke teman-teman langsung saja nah ini kita kuruk akar-akar tadi kita tutupi dengan media pasir malang dan yang sudah dicampur dengan sedikit kokopit serta dekastar ya teman-teman oke selamat menyaksikan teman-teman saya akan melanjutkannya dulu nah ini teman-teman sudah saya timpun saya rapihkan kemudian saya akan melakukan pruning pada tahap pruning ini akan memakan waktu yang cukup lumayan lama ya teman-teman jadi akan saya lakukan pruning dulu untuk setelah itu saya akan melakukan pelepasan kawat-kawatnya kemudian akan saya seleksi cabang-cabangnya karena teman-teman disini bisa lihat cabang-cabangnya ini masih kecil ya teman-teman jadi perlu pembesaran seperti yang kita saksikan banyak sekali perubahan yang terjadi pada tanaman serut ini terutama pada perantingannya banyak sekali yang sudah saya pangkas karena pada tahap ini masih dalam tahap percabangan yang harus memerlukan pengelosan yang benar-benar los ini masih saya los dan cabang-cabang memang banyak yang saya anak cabang maksudnya banyak yang saya buang serta anak rantingnya ini sebenarnya sudah sampai ke tahap anak ranting hanya saja pada cabang ini masih belum proporsional dengan batang utama jadi banyak ranting dan anak cabang yang saya potong tujuannya untuk lebih fokus pada pembesaran cabang ini tapi cabang-cabang ini masih sangat kurang besar kurang seimbang dengan daripada batang utamanya kalau yang disini ini juga paling nggak segelinking ya besar sedikit karena pada batang utama ini ini kecil ya ini cabang ini sudah bagus pengecilannya kemudian yang pada cabang ketiga ini juga sudah lumayan tapi untuk yang pada sisi kanan ini masih perlu daripada pembesaran cabang ini ini banyak sekali anak-anak ranting yang saya buang kemudian daun-daun juga saya pruning total ya saya pruning total saya buang semua anak-anak rantingnya ini kemudian pada susunan makota ini saya biarkan sekawat tidak saya lepas karena masih bisa balik lagi ke awal jadi saya biarkan dulu untuk yang lainnya saya tetap biarkan paling tidak nanti sampai mendekati seimbang ini juga nanti kedepannya mau dipakai atau tidak seperti itu untuk media saya gunakan pasir malang dan sedikit kokopit untuk menjaga kegemburan dan air ya untuk pupuk saya recommended sekali untuk teman-teman menggunakan pupuk dekastar yang 17-11-10 ini teman-teman ini ada dua tanaman serut yang hampir mirip tipennya oke teman-teman seperti itu sharing video kali ini semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih selamat menikmati